Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Vitanian Nurcia Anantin and I will to explain you about content analysis research and the first I want to tell you definitions about the content analysis research content analysis is research method used to identify patterns in recorded communication. To conduct content analysis, you systematically collect data from a set of text which can be white than oral or visual jadi analisis content ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah dalam bentuk informasi yang direkam atau diabadikan dalam bentuk sebuah content untuk melakukan analisis ini, anda harus mengumpulkan data secara sistematis dari serangkaian teks tertulis, tulisan, maupun visual contohnya disini ada books, newspaper and magazines speech and interviews web content and social media posts, and the last photograph and films and next, what is the content analysis used for? untuk apa content analysis ini digunakan atau tujuannya untuk apa? researchers use content analysis to find out about the purpose, message, and effects of communication content. They can also make influence about the producers and audience of the content they analyze jadi peneliti menggunakan analisis content ini untuk mencari tahu tentang tujuan pesan dan efek dari konten komunikasi tersebut mereka juga dapat membuat kesimpulan dari apa yang mereka teliti content analysis can be used to quantify the occurrence of certain words race, subjects, or concepts in a sense of historical or contemporary text karena analisis ini menggunakan konten atau sesuatu informasi yang diabadikan atau direkam jadi analisis ini juga dapat digunakan untuk menganalisa kemunculan kata, frasa, subjek, atau konsep tertentu dalam kumpulan teks historis atau contemporary text the next, how to conduct content analysis bagaimana cara melakukan penelitian menggunakan content analysis if you want to use content analysis in your research you need to start with a clear direct research question jadi, di dalam penelitian ini anda harus benar-benar mengerti pertanyaan-pertanyaan seputar penelitian yang akan anda lakukan kemudian you must follow you must follow these 5 steps kamu harus mengikuti 5 langkah yang sudah ditetapkan dalam melakukan content analysis research number 1 select the content you will analyze atau pilih content yang akan anda jadikan bahan penelitian berdasarkan pertanyaan seputar penelitian yang akan anda lakukan anda harus memilih konten apa yang sebaiknya anda lakukan disini menurut tipe yaitu newspaper, speech, or website and generally contohnya opinion speech political campaign speech, or marketing copy dan kemudian anda harus menentukan kriteria apa yang anda masukkan ke dalam penelitian tersebut contohnya disini newspaper articles that mention a particular event speech by certain policy or website selling a specific type product number 2 define the units and categories of analysis tentukan unit dan kategoris analisis anda setelah anda mengkategorikan tipe dan kriteria di dalam penelitian anda harus menentukan unit unit disini berarti makna dari kode yang akan anda teriti kategoris for example are you going to record the frequently of individual words and praise the characteristics of people who produce or appear in the text in presence and positioning of image on the treatment of tense and concepts kemudian set of categories that you will use for coding atau tentukan kategoris di dalam penelitian anda kategoris di sini menurut karakteristik based on gender contohnya female age 40 until 50 lawyers number 3 develop a set of rules for coding atau mengembangkan seperangkat aturan dalam pengkodaran coding involves organizing the units of meaning into the previously defined categories coding the rules are especially important if multiple resources are involved but even you are coding on them text by yourself recording the rules make your method more transparent and reliable jadi setelah anda melakukan pengorganisasian units dan kategoris di langkah sebelumnya anda harus mengembangkan aturan untuk melakukan pengkodaran aturan pengkodaran sangat penting jika banyak peneliti yang terlibat tetapi jika anda melakukan pengkodaran semua sendiri atau melakukan penelitian sendiri melakukan aturan membuat kode pengkodaran ini membuat hasil penelitian anda lebih transparan dan dapat diandalkan the steps number 4 is code the text according to the rules jadi kode teks harus sesuai dengan aturan you could try each text and put all relevant data in the appropriate categories this can be done manually or either with computer programs it can help speed up the process of counting and categorizing word and press jadi anda harus membaca setiap teks dan merekam semua data yang relevan dalam kategori yang sesuai hal ini dapat dilakukan secara manual atau dibantu dengan program komputer hal ini juga dapat membantu mempercepat proses perhitungan dan pengkategorian kata dan rasa and the last analyze the results and draw conclusions menganalisis hasil dari penelitian dan menggambarkan kesimpulan while coding is complete the collect data is examined to find patterns and draw conclusions in response to your question you might use statistical analyze to find correlations and discuss your interpretation of what the results mean setelah pengkodohan selesai data yang terkumpul akan diperiksa untuk menemukan pola dan menarik kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian anda anda harus menggunakan analisis statistik untuk menemukan korelasi dan mendiskusikan interpretasi anda tentang hasil penelitian i think it's enough explanation about content analysis and thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh